Saya datangin tuh kamarnya Abah Thohir Karena saya ketuk-ketukin saya masuk Saya disitu ngobrol lah Daripada saya pak Saya tidak pernah dikasih kesempatan Terus saya kembali tidak ada di tim Daripada saya jadi cadangan aja Terus mendingan saya keluar Selamat datang Sengaja datang ke Lapang Rodaya Untuk bertemu salah satu legenda Persib Di era 90an dan 2000an Edi Sutarsa Siapa dia Yuk ikuti obrolannya dengan opah Kali ini suatu Alhamdulillah Oke Supaya enak ngomongnya saya panggil Asa aja ya Karena memang dia dipanggilnya Asa gitu ya Sa Mungkin baik yang belum tahu siapa Asa ya Tolong ceritakan Sa Kapan Asa jadi poin Persib Kalau yang saya ingat Asa masuk 2 periode di Persib Persib tahun 89-90 Dulu waktu jaman Kang Ajat Waktu Persib Waktu Persib juara disitu Terus tahun 2000 lah Terakhir dari situ Masuk lagi Langsung ke Selesai Dua periode saya masuk di BNI Yang edisi pertama Anda Dari tahun 98-90 keluar tahun Tahun 91 juga 91 ternyata Masuk lagi Tahun 99 lah Ya 99-98 Saya dipanggil Persib lagi Sampai tahun 2000 saya langsung Anda keluar kenapa Anda takut bersaing Itu selalu dimarah-marah Sama kakak Anda sendiri Ajat Sudrajat Ya Bo Bo Asa ini adalah adik kandungnya Ajat Sudrajat Ya bintang kita Bintang Persib Kenapa Anda Harus kelar tuh Takut berani Bawa Apa dibawa Bayang-bayang Ajat Sudrajat Ya sebenarnya sih ada Bayang-bayang Di seorang legend lah Terus disitu juga mungkin Persaingan kan Banyak-banyak yang Mudah-mudah muncul Disitu Makanya Saya tergeser lagi disitu Apa Sengis siapa sih disitu Dulu waktu di 89 Saya kaget saya Saya sedang Robby Darwish Nasib Nasibnya Ya 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 Tapi satu kebanggaan kan Saya bisa masuk Di tahun 89-90 Disitu Dengan materi pemain Yang benar-benar Bintang dari semua ini Saya masuk dari 23 pemain disitu Satu kebanggaan Saya bisa dari Seleksi Tidak ada Nepotisme lah Disitu ada kakak Itu enggak Enggak ada Saya hasil dari seleksi Benar-benar seleksi Disitu Kebanggaannya Dari sekian banyak Saya yang ngepanggil Disitu berapa orang Yang muda Termasuk ada Arismunanda Oh Arismunanda juga Bareng ya Dan Nyanyang Disitu Juga sepsomantri Saya juga Piator juga Masuk Disitu Anda Ini ya Termasuk Agak berat nih Main di belakang Bersaing Apa Robby Darwish Lari ke tenah Banyak saingan juga Banyak Lari ke depan Sedih ada aja Disana Sini Kanan Memang Bangga Bangga sekali Dari sekian Banyak ini Saya bisa main Malah satu tim Dengan Namanya Kakak sendiri Yang susahnya Minta ampun Nah Kalau anda satu tim Dengan ajat Apa sih yang selalu Domongin aja Ketika dia tahu Anda nih jadi cadangan Dia ngasih Ngasih support Tetap Tetap Berlatih Seperti Berlatih keras Supaya bisa Bersaing Di waktu nanti Kalau misalkan Sudah Mereka Konsium Ya tapi Ya tetep lah Yang namanya Latihan juga Tetap sama dia Saya harus Bener-bener Kuat mental Seperti Apa sih tempahan mental Dari seorang ajat Tambahan dari ajat Kalau utama Dari pelatih Ya mentanya Dari segi latihan Kita boleh Main-main Fokus disitu semua Jadi Namun Nyebut capek Kalau saya Nyebut capek Langsung keluar Marah Main bola Capek Dimana-mana Yang mau capek Diuk Tuh Seperti Itu Memang Karakter Sampai sekarang Saya tidak pernah Berubah Berubah Sampai sekarang Orang Tahulah Ajat Punya karakter Pras Ya Bahkan Banyak Sarap Juga Orang Main-main Di belakang Tidak bisa Sembaran Kalau main Di belakang Berhadapan Gawang Sendiri Kalau ada Kesalahan Ya So Makanya Spirit Dalam catatan Presiden saya Ya Jangan Catatan Jurnal saya Ajat Belum pernah Mengalami Cedera Parah Ya Anda Juga Tidak Bagaimana Cara Terhindari Cedera Padahal Pemain-pemain Lahan Juga Bagai Mengalami Cedera Lutut Satu Prinsip Saya pernah Dikasih Sama Kang Ajat Sama Kang Ajat Sendiri Terus Sama Chastonip Oh Chastonip Oke Prinsip Satu Daripada Diduluin Sama Lawan Mending kita Ngemburin Lawan Jadi Daripada Dihajar Lawan Kita Ajar Dulu Apakah Akhirnya Sebut Ajat Sarap Juga Kita Ngambil Lawan Dengan Teknik Ada Teknik Seperti Itu Alhamdulillah Sampai Sekarang Dengan Usia 53 Tahun Masih Berani Di Liga Ngabubur Juga Hari Ini Digelar Ajat Ajat Masih Mahen Berapa Sekar Ajat 64 65 Tapi Masih Jag Salud Dengan Orang Itu Dan Memang Orang Itu Isimewa Persib Tidak Bisa Lagi Melahirkan Ajat Dalam 50 Tahun Kedepan Barangkali Memang Isimewa Gitu 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 Mengedepankan Bukan Saya Memangkatkan Ketak Nering Saya Sampai Juga Sampai Dalam Segit Latihan Dari Mulai Dia Berangkat Dari Rumah Selatih 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 Latihan Nambah Di rumah Dulu Ada Pang Rimung Itu Santapan Dia Disitu Itu Hampir Tiap Hari Dia Gak Gak Pernah Berhenti Latihan Situ Dia Nambah Gak Latihan Anda Juga Seperti Itu Sama Saya Juga Ikut Disitu Baturan Aing Saya Jadi Lawan Latihan Dia Tapi Memang Kelihatan Sampai Sekarang Teknik Masih Ada Gak Ilang Nah Anda Bilang Teknik Masih Ada Sekarang Ketika Usia Hampir 65 Tahun Jadi Warisan Apa Warisan Sepak Polen Diturunkan Ajat Kepada Anda Warisannya Cuma Cara Bermain Tidak Mengurus Tenaga Efektif Main Tidak Mempersulit Diri Makanya Sampai Sekarang Menempat Terima kasih Sekali Menempat Kita Dengan Fisik Sampai Sekarang Anak Anak Yang Pernah Ditempat Sama Fatohir Pada Sehat Semua Fatohir Masuk Itu Ada Yang Dululah Zaman Zaman Dulu Masih Ada Fisik Sebelum Jadi Pelatih Kepala Fatohir Terus Kesininya Zaman Gangkrobi Jamannya Dadang Hidayah CS Sampai Sekarang Masih Bermain Jadi Fatohir Punya Tempat Istimewa Di hati Anda Nah Tapi Menarik Bu Boto Kayaknya Cuma Ada Di Opa Dan Show Saya Mau Tanya Sekarang Katanya Anda Pernah Melabrak Indra Thohir Itu Kenapa Itu Tanya Hanya Anda Pemain Melabrak Indra Thohir Tolong Ceritakan Biar Bu Boto Tahu Hanya Ada Di Opadan Show Pengalaman Pengalaman Mungkin Saya Satu Satunya Mungkin Pato Thohir Siapa Enggak Enggak Mungkin Kalau Kalau Dulu Pernah Saya Di Ada Lama Waktu Main Lawan PSDS Di Bandung Saya Disitu Simulasi Main Simulasi Main Ada Di Tim Begitu Briefing Nama Saya Enggak Pake Baju Juga Enggak Saya Marah Disitu Saya Juga Pengen Membuktikan Bahwa Saya Dulu Pernah Di PSDS Terus Main Dengan Mereka Juga Saya Memperlihatkan Bahwa Ingin Mengalahkan Mantan Klub Bahwa Saya Juga Nih Saya Mantan PSDS Dimain Di Bandung Juga Bisa Lebih 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 Bisa Mengalahkan Mereka Gitu Kesel Ada Kecewa Ada Amak Ayah Komong Amak Banyak Saya Langsung Begitu Anak Mereka Kelapangan Saya Pulang Tidur Di Rumah Nah Malamnya Saya Datangin Kamarnya Abah Tahir Karena Saya Ketuk Ketuk Saya Mas Disitu Ngobrol Daripada Saya Pak Saya Tidak Pernah Dikasih Kesempatan Terus Saya Kembali Di Tim Daripada Saya Jadi Jangan Terus Mendingan Saya Keluar Saya Masih Di Luar Masih Dibutuhkan Di Luar Masih Ada Kepi Yang Ingin Mengakhir Anda Ada Yang Mau Sama Saya Di Luar Pak Tuhir Kan Ruas Saya Di Cadangan Terus Tidak Bermain Ngapain Capek Latihan Lumpatan Pak Lumpatan Amerikawai Saya Minta Surat Keluar Saya Minta Di Luar Masih Mampu Pak Tidak 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 Bersaing Dengan Dengan Pemain Yang At Kalu Warka Mana Ya Banyak Pemain Saya Nggak 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 Sebutkan Itu Itu Saya Saya Nggak Peduli Pas Saya Marah Masalah Saya Nyalain Batur Saya Sahak Nggak Apa Aja Surat Aja 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 Aduh Saya Segeri Hendingan Saya Mat Saya 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 Suka Tuk Saya Sama Bener Besok Lawan PS-PS Langsung Main Itulah Pengalaman Yang Unik Buat Saya Mungkin Dengan Patul Kan Ada Yang Berani Saya Ma Cure Cure Saya Cure Saya Cure Padahal Belum Tentu Aja Takkan Marah Juga Kan Tentu Mungkin Kapa Tau Hira Batur Takul Karakter Kang Aja Seperti Apa Memang Keluarga Ini Galak Sekali Dari Semua Semua Mulai Apa Kaka Yang Perlu Besar Sampai Kebawanya Karakter Tersendiri Mereka Kalau Batur Tersendiri Nah Terus Kita Langsung Melonjak Tepat Yang Lain Anda Juga Pernah Jadi Di Edisi Kedua Tapi Anda Hanya Sejenak Terus Adakah Sahabat Siga Anda Terus Caret Dari Jaman Suryamin Ya Dari Suryamin Disitu Kita Ada Tujuh Orang Disitu Bahwa Kita Sekalah Bersaing Ngatanya Beratakan Ada Turnamen Dulu Ada Turnamen Di Makassar Yusuka Kita Dikumpulin Di Agin Sana Di Santren Agin Untuk Dua Hari Di Persiapan Ke Makassar Tahu Tahunya Kita Ditinggal Latihan Di Tegal Dengan Paling Ling Dulu Pelatih 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 Kita Disitu Latihan Pagi Sampai Jam 10 Jam 11 Baru Selesai Saya Bila Sampai Pelatih Pelatih Mau Kemana Latihan Yang Main Disana Yang Capek Disini Pak Udah Lah Gak Usah Saya Disini Capek Saya Mengahir Amanat Senekang Disini Sudahlah Tahun Tahun Berapa Hari Adalah Dik Orang Bahwa Saya Udah Dicoret Disitu Malah Ngejeblak Di Korang Gala Asa Sujana Disoret Dik 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 Terima kasih.